Intro Sayyidah Zainab, Putri Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib yang piatu sejak kecil Masa kecil Sayyidah Zainab binti Sayyidina Ali, cucu Nabi Muhammad SAW dilalui dengan penuh kebahagiaan Di bawah pengawasan dan limpahan kasih sayang kedua orang tuanya dan kakeknya Sang Insanul Kamil, Baginda Nabi Muhammad SAW Namun kebahagiaan itu begitu cepat berlalu, hanya sekejap kebahagiaannya bersama sang kakek tercinta Mereka dibisahkan oleh sang maut, hanya lima tahunan Sayyidah Zainab merasakan belayan kasih sayang dari kakeknya Kesedihan Sayyidah Zainab semakin memuncak hanya berkisar sekitar enam bulan dari kebergian sang kakek Ibunda tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menyusul sang kakek untuk selamanya Setelah kebergian ayah anda tercinta, Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah selalu dirundung kesedihan Selama kurun waktu menjelang kewafatannya, Sayyidah Fatimah tidak pernah tersenyum Hari-hari dilalui Sayyidah Fatimah dengan kesedihan yang mendalam serta tangisan yang menyayat hati Sayyidah Fatimah yang dirundung duka teramat dalam hanya menunggu kedatangan sang pemutus nikmat, Malikat Maut Beliau telah diberi kabar gembira dari Nabi SAW bahwa beliau adalah orang yang pertama dari kalangan keluarga Nabi Muhammad Yang akan menyusulnya Dalam satu riwayat digisahkan dari Sayyidah Aisyah Beliau berkata, suatu ketika para istri Rasulullah SAW sedang berkumpul tanpa ada seorang pun dari mereka yang tidak hadir saat itu Tak lama kemudian, datanglah Sayyidah Fatimah dengan berjalan kaki yang cara jalannya persis dengan cara jalannya Rasulullah SAW Ketika melihatnya, maka beliau pun menyambutnya dengan mengucapkan Selamat datang, hai putriku yang tercinta Setelah itu, beliau mempersilahkannya untuk duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau Lalu beliau bisikkan sesuatu kepadanya hingga ia, Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh Kemudian sekali lagi, Rasulullah SAW pun membisikkan sesuatu kepadanya hingga ia tersenyum gembira Lalu saya bertanya kepada Fatimah Ya Fatimah, apa yang membuat kamu menangis? Fatimah menjawab, sungguh saya tidak ingin menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan Rasulullah kepada saya Sayyidah Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kebahagiaan yang lebih dekat dengan kesedihan seperti hari ini Lalu aku bertanya kepadanya ketika dia menangis Apakah Rasulullah SAW mengistimewakanmu dari kami dengan ucapannya? Hingga kamu menangis? Aku bertanya terus tentang apa yang diucapkan Rasulullah SAW kepadanya Namun dia tetap menjawab, aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia Saya menghampiri Fatimah seraya berkata kepadanya Hai Fatimah, saya hanya ingin menanyakan kepadamu tentang apa yang telah dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu Yang dulu kamu tidak mau menjelaskannya kepada saya Fatimah menjawab, dulu Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada saya Beliau memberitahukan bahwasannya Jibril dan beliau biasanya bertadarus Al-Quran satu kali dalam setiap tahun Dan kini beliau bertadarus kepadanya Jibril sebanyak dua kali Sungguh, aku Rasulullah SAW tahu bahwa ajalku telah dekat Mendengar bisikan itu, maka saya pun menangis Kata Fatimah Kemudian Rasulullah SAW berpisik lagi Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling pertama menyusulku dari kalangan ahlul baikku Sebaik-baik pendahulumu adalah aku Hai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang mu'min Atau sebaik-baiknya wanita umat ini Lalu saya pun tersenyum Karena bisikan Rasulullah SAW yang terakhir itu Hadis riwayat muslim, kitab keutamaan sahabat bab keutamaan Fatimah binti Nabi SAW Akhirnya pesan dari Nabi pun terbukti Sayyidah Fatimah menjadi orang yang pertama menyusul Rasulullah Tinggallah Sayyidah Zainab kecil yang memperhatikan bagaimana sosok ibunya dibaringkan Dikubur di pemakaman baki Sebagaimana hal tersebut terjadi kepada kakeknya Instingnya yang tajam membuat ia mengerti Bahwa hari tersebut merupakan hari yang terakhir Ia melihat sosok ibunda yang tercinta Sayyidah Zainab menangis lirih di dekapan sang ayah tercinta Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang tertunduk sayu menatap gundukan makam istri yang tercinta Dengan suara lirih, sang ayah tercinta Sayyidina Ali bin Abi Talib mengucapkan salam perpisahan Untuk orang yang mereka cintai Disaksikan oleh putra dan putri mereka Salamku untukmu ya Rasulullah Salamku untuk istriku tercinta Dari cucumu dan anak-anakmu Sungguh teramat berat bagiku menghadapi cobaan ini Belum kering air mata menangisi kepergian engkau ya Rasulullah Masih basah gundukan makamu ya Rasulullah Fatimah istriku yang tercinta Pergi untuk selamanya berkumpul dengan kalian ya Rasulullah Hanya setitik iman dan kesabaran lah Yang membuatku mampu bertahan dari cobaan yang teramat berat ini Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik Jalan yang terang sebagai pelita untuk kami menghadapi ujian ini Salamku untukmu ya Rasulullah Salamku ya istriku tercinta Dari cucu-cucumu dan anak-anakmu Selamat tinggal istriku yang tercinta Semoga kita akan berkumpul lagi Di tempat yang telah dia janjikan Dengan langkah lesu Sayyidina Ali pulang ke rumah diiringi putra putri mereka Malam berlalu dengan cepat Tiba-tiba Sayyidah Zainab merasakan keadaan yang sunyi Sepi mencekam Tiada terdengar senda gurauan dari ibunda yang tercinta Beliau sadar telah kehilangan Ditinggalkan sosok yang teramat mengasihinya Yang tinggal hanya secercah kenangan yang manis Yang menjadi bunga tidur baginya Dan saudara-saudarinya Peristiwa-peristiwa yang pilu yang dialami oleh Sayyidah Zainab Membuat beliau tumbuh Menjadi lebih dewasa dibandingkan anak seusianya Beliau hadir menjadi sosok ibu bagi Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Dan adiknya paling kecil Ummu Kalsum Kegediran hidup yang dialami Sayyidah Zainab Menjadikan beliau sosok remaja yang tabah Sabar dan penuh kasih sayang bagi saudaranya Masa remajanya dilewati dengan membimbing Menjaga saudara-saudarinya Yang lain sebagai bentuk tanggung jawab Terhadap pesan ibunya Agar selalu berada di sisi Menemani saudaranya yang lain Sepeninggalan ibunya Wallahu a'lam Bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!